Sebanyak yang mendapatkan kebaikan, sebanyak itulah kebaikan yang akan kita prolek Kalau nanti kita bersabar dalam sumpah ini hanya setakat kepada seseorang yang dana ala khair Yang menunjukkan kebaikan saja akan mendapatkan seperti kebaikan orang yang melaksanakannya Itu baru dana, bagaimana kalau kita asap babak Kalau hanya setakat menunjukkan saja sudah dapat pahlawan yang sama Mencoba kalau kita menjadi saranannya Yang menyediakan tempat sehingga dengan kita-kita mudah berkumpul Atau menjadi asap dengan orang ramai, meripih-iripih, menangis dihadapan Allah Janda wa'ala Oh, Masya Allah, Tantara Allah, tadi sebagaimana saya katakan Makhluk akan memberikan pasirit yang lebih Insya Allah dengan sang pencipta makhluk yang maaf pengasih dan juga yang maaf penyayang Akan memberikan apa yang lebih terhadap itu Disinilah hikmat dan disinilah rahasianya Kenapa Nabi kita sebutkan atau Nabi kita ingatkan Nabi kita perkenalkan kepada kita Dan sebelumnya beberapa rangkaian Ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Yang memposisikan, yang menyanjung dan juga yang memuliakan para alif ulama Sebab para alif ulama Doa ila Allah menjadi asbabnya orang ramai Dapat rahmat, dapat mambera, dapat surga dan keampunan Dan terelak daripada api neraka Maka itu dikatakan Meninggahnya satu orang alif ulama, menigahnya warga kampung Seribu warga, seribu perumahan, seribu rakyat, seribu pendok Itu lebih elok Nanti kita bersadar Untuk kabilatin Meliganya satu warga kampung Itu lebih elok Di sisi Allah Lebih aisar Daripada meliganya seorang Tapi keadaan dunia kita sudah terbalik Orang-orang Yang menajar masyarakat Kebabit dengan yang syubuhan Kebabit dengan yang haram Kebabit dengan yang porno Kebabit dengan yang jagal Yang menjadi astab Salah jemaah tertinggalkan Yang menjadi astab Hati kita menjadi gelap Yang menjadi astab Hati kita sudah tidak kenal Allah Dengan lakonannya Dengan musicnya Dengan hiburannya Jauh pemuda-pemuda kita Daripada masjid Jauh daripada Hamad dan Banggara Justru kita mendapatkan Penghormatan dan penghargaan Daripada tiap negara Coba bang Agak-agak Kalau bang terus Setelah di UM Atau di UAE Di UKM Teruskan pengajiannya Teruskan pengajiannya Sampai mendapatkan GSD Sampai besara Atau jadi pakas besaris bedah Misalnya Kalau di laminan perobatan Sehingga sampai menerima Gaji bulanan Sampai 100 ribu RM Tiap bulan Itu tidak termasuk Jasa Pembedahan Kalau ada pembedahan Lebih banyak lagi Agak-agak Salah padatuh Abang kawin Abang akan mendapatkan Kunjungan Daripada yang diperkuat agung Atau juga Bagaimana saya Itu nanti Berbanding dengan Cok uang Pemain Cok uang Jumbo Jumbo Pernyata Bagaimana yang diperkuat agung Hadir Jadi Mentaliti masyarakat Dan juga anak-anak muda Jadi tu guru Mumpi yang marah Kawin Pada saat itu Dikunjungi Oleh Pelimpin-pelimpin negara Dan bikin ini Pemain bola sepak Dari penyanyi Dari pelakor Buat orang Ramai Ramai Mendapatkan Berdebaran yang Tidak diripal oleh Allah Atau dengan rasa kasanya Buat orang ramai Mungkin tercapai Dengan ancaman neraka Itu mendapatkan Penhargaan Buat biasa Daripada masyarakat Dan juga Daripada Diam Saya tidak katakan bales Saya daripada Diam Jangan Makanya itu Dulu-dulu Sudah saya katakan Jangan jadi dukung Jadi Maui saja Eh Tadena Sudah Berubah Dari Jangan Tadena Nampak Lawa Hitam Sekarang Sudah ada 10 Lepin Teramah Pengajar 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 Jangan Sayang Tadena Kita berhidup Di kota Dermas Harganya 5-6 Jutaan Jadi Kita Boleh memohon Kepada Allah Untuk kita Mendapatkan Tempat yang Istimewa Di tempat yang Abadi Tahlah Betul-betul Adalah Telah Benci 3 menit lagi Masyarakat Kerja Tidak Tidak Tau Atah Bawa Bahasa Rasana Bahasa Kalimantan Bisa Tau Bumbung Dengan Kepala Mabuk Kepaya Lupa Kerja Lagi Saya Dan juga Dengan Teman Pekita Barik Daripada Meskid Apir Luang Untuk Mengaji Kalau Tak Ada Kunjungan Pada Masyair Dari Hadroma Kunjungan Masyair Dari Meskid Apir Luang Kita Tetap Kita Talibu Elif Bukan Sempat Yang Bagaimanapun Tetap Tidak Sertai Dengan Sepatah Kata Ilmu Atau Sepatah Kata Hidayah Atau Dengan Sepatah Kata Zikir Yang Kita Lantungkan Bersama Semakin Ramai Tidak Seperti Ekon Ekon Kemarin Di Masjid Kelahan Aja Ekon Yang Besar Ada Lima Tradisi Setakah Hanya Empat Saja Makanya Tidak Terasa Secuk 15 Dua Tidak Tidak 15 Kesejukan Sejuk Ada Saat Jemaah Sudah Mulai Ketambah Masjid Sudah Mulai Penuh Rasa Sejuknya Berkurat Itu Sejukkan Daripada Ekon Tapi Rahmat Mahfirahnya Allah Semakin Ramai Berkombol Semakin Melemah Ruah Rahmat Kepada Kita Berdugur Itu Berbeda Jadi Dengan Tidak Mengambil Peluang Untuk Mengikuti Pengajian Pengajian Dimana Saja Kalau Kita Tidak Boleh Buat Pengajian Kalau Kita Tidak Boleh Menyampaikan Kalau Kita Tidak Berperuang Untuk Menyampaikan Jangan Sampai Kita Tidak Berperuang Untuk Mengaji Jangan Sampai Kita Tidak Berperuang Untuk Membaca Jangan Sampai Kita Tidak Berperuang Untuk Hadir Paling Tidak Itu yang terakhir Jadi orang alim Jadi pendengar Jadi peminat Jadi muheh Jangan sampai keburu dalam kumpulan yang kelima Sebab tadi kita dah tengok Ternyata dengan hasilnya Kalau kita menjadi kamil pada jatuh Kita kurang lebih pada dalam 100 ribu RM pun Baru kita beli punya rumah di jalan juta Setelah 50 tahun Itu kalau 100 ribu Kalau gaji 3 ribu 3 ribu Oke lah Berarti 5 ribu 5 ribu tak akan kita makan Tak akan kita 5 ribu Kalau tak ada butik Tulis kereta Bulanannya 750 Tak akan azah Maybe Sertosa Itu sudah hampir Beribu 600 500 700 Kalau sudah jenis Toyota Itu sudah 1000 ke atas Kalau diri jenis Honda Echord Camry Sudah 2500 Kalau saya pinjamannya dalam jangka 2 tahun Tapi kalau 9 tahun itu cerita lain Tuh kereta Sibu Untuk rumah Mesin basho Betis Itu pun juga masih ada Tunjangannya Masih ada kredit Masih ada Masih ada Bulanannya Allah Jadi yang 5 ribu tadi itu Sisa 10 ribu 2 ribu Kali setahun Setahun Baru dalam 24 ribu Belumlah kita beli TV LCD yang kosong Kalau pada tu nonton Beli setah Bulu kakinya kelihatan Nah itu Maksudnya Kalau sekarang 10 ribu Atau 100 ribu Maksudnya kita beli Umur 100 tahun Lagi Nah jadi Jangan lengah kan Itu Tawaran istimewa Yang kita sebutkan Berarti itu Karena kita Saya katakan kaki Malas Ada tawaran yang terakhir Banyak lagi Itu dalam satu kesempatan Nanti kita seleraikan Itu Dengan melaksanakan Empat raka Sumbah yang sudah Sebelum asal Nanti kita Janjikan orang yang Istiqamah Melaksanakan Empat raka Sumbah yang sudah Sebelum asal Allah akan Anugerahkan Mahligai Istana Di dalam syurga Kalau sudah ada Istana Berarti kita Mati dengan Rasulullah Kalau sudah ada Tempat tiga Mesti kita akan Menungkatinya Berarti kita Tergulung Dalam pukulan Ahli syurga Insya Allah Dengan Ucapan Bismillahirrohmanirrohim Kita Resmikan Pengajian Berohadis Yang berasal Akhir Al-Fabir Ustazenal Mudah-mudahan Usaha Positif Dan juga Usaha Barakah Yang seperti ini Bukan hanya Dengan disini Bagaimana dengan Kita Sebelum kita Beri Dan sebelum kita Meninggalkan dunia ini Kita ada Saham Kebaikan 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 Yang pahal Yang menarik Terus Tidak dikenalkan Enkantik Tidak ada Biaya Jukainya Dan tidak ada Yang mengurangkannya Maka usaha-usaha Seperti inilah Yang akan Selalu Menanggir Dalam Dokumen Ibadah Sesuatu Nanti Ada Ada pertanyaan Silahkan Tiga pertanyaan Silahkan Selamat